Intro Kecemasan, ketakutan, dan depresi secara tidak sadar seringkali menghantui dan menghambat masa depan. Seorang desainer grafis, Aulia Hanifa, menceritakan semua emosi tersebut melalui hewan kukang yang lamban dan pemalas. Buku berjudul Wake Up Slot ini membantumu untuk bangun dan bangkit dari mimpi buruk. Inilah 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, analogi kukang. Aulia Hanifa menciptakan karakter kukang yang lamban dan pemalas. Hewan kukang mewakili generasi milenial yang penuh tekanan dan dibayangi kecemasan. Namun, dari hewan kukang kita belajar untuk bangkit dan menepis semua ketakutan. Yang kedua, ilustrasi yang memanjakan mata. Buku ini dipenuhi dengan gambar dan ilustrasi yang relevan dengan kehidupan milenial. Sehingga membuka buku ini seperti membaca buku bergambar atau dongeng masa kanan. Yang ketiga, semangat kerja keras. Buku ini berisi banyak pesan. Salah satunya, bermimpi saja tidak cukup, tapi juga harus bekerja keras. Yang keempat, ajakan bangkit. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah. Namun, buku ini memberikan kiat untuk bangkit dan optimistis dalam menjalani hidup. Yang terakhir, jurnal untuk pembaca. Pada halaman terakhir buku ini, terdapat jurnal untuk pembaca. Pembaca dapat menulis apapun termasuk manajemen hidup. Itu tadi buku pilihan di segmen Bicara Buku kali ini. Jadi buku apa yang kamu baca pekan ini? Sekarang mari kita berbicara mengenai buku. Ada tidak buku yang mengubah pandangan atau cara melihat dunia? Ada salah satu buku dari Ki Agung Surya Mentaram. Pernah dengar? Di Ki Agung Surya Mentaram itu beliau salah satu Sultan Hamengku Buwone. Yang keberapa saya lupa, tapi beliau memutuskan untuk menjadi petani daripada menjadi seorang Sultan. Lari ke Solo jadi petani. Dan di situ dia menulis tentang falsafah hidup. Jadi kayak ada dua seri bukunya tentang bagaimana sih kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup. Dan yang saya simpulkan dari buku itu adalah bahwa sebenarnya hidup itu selalu, apa namanya, mulur. Seperti permen karet dalam bahasa dia. Bahwa tidak ada yang namanya kebahagiaan yang absolut ataupun penderitaan yang absolut. Dan semua itu selalu kayak datang, silap, berganti. Dan itu membuat saya seperti setelah membaca buku itu ya, itu jadi kayak yaudah hidup ini jalanin aja dan nikmati aja gitu. Baik. Kalau buku untuk belajar acting, ada rekomendasi nggak? Dulu saya waktu SMA pernah baca buku dari Eka Desitorus, judulnya The Art of Acting. Itu bukunya sangat bagus sekali. Saya dulu memang sekolah suka nongkrongnya di perpustakaan daerah gitu. Jadi ya kalau pulang ke sekolah nggak mau langsung pulang nih. Masih ke perpustakaan dan baca buku gitu. Selain tadi bermimpi ingin bisa bertemu Syahrukan, ya kan? Terus sudah juga mencapai mimpinya menjadi seorang aktor. Bahkan mendapatkan penghargaan juga. Apa lagi mimpi terbesar seorang Muhammad Khan? Saya pengen traveling keliling dunia sendiri jadi solo backpack gitu. Itu mungkin nanti dalam 3 tahun ke depan lah saya pengen banget kayak gitu. Keliling dunia sendiri jadi traveler gitu. Itu belum terpenuhi. Yang kemudian saya pengen juga buka sekolah acting buat anak-anak kayak gitu. Saya pengen banget berkontribusi untuk anak-anak di negeri ini. Bahwa dari dengan belajar acting itu mereka akan belajar menghargai satu sama lain. Apalagi di Indonesia ini kan kita sangat beragam sekali ya gitu. Jadi saya rasa penting untuk menanamkan pendidikan keberagaman kepada anak-anak melalui ilmu acting. Terakhir nih Khan. Tadi Khan kan menyebutkan akhirnya bisa mewakili mereka yang tidak perlu terjun ke dunia acting berdasarkan tampang. Tapi juga berdasarkan kemampuannya juga. Apa pesan yang disampaikan kepada mereka yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk terjun ke dunia acting atau mungkin masih salah kaprah gitu. Ya pasti harus selalu ingat bahwa esensi dari keaktoran itu kan sebenarnya kita mempelajari tentang manusia gitu. Artinya objek pembelajaran kita ya harus pada manusia itu. Kita harus memperkaya pengetahuan kita dengan ilmu-ilmu psikologi. Kita belajar betul tentang manusia kalau mau jadi aktor tapi kalau orientasinya sudah ingin jadi aktor karena mungkin merasa bisa cepat kaya atau populer. Saya rasa itu masih agak-agak sedikit berbelok ya dari esensi keaktoran itu sendiri. Terima kasih Khan atas perbincangannya. Sukses terus dan dinanti ya acting-acting berikutnya dan juga karya-karya berikutnya. Dan pemirsa itu tadi adalah episode Bicara Indonesia kali ini dari Novo Tel Tangerang. Saya Rizka Andalina. Undur diri Muhammad Khan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!